Intro Ini saatnya untuk melakukan sesuatu Berdasarkan hasil analisis dan desain Selanjutnya, kita mengembangkan konten dan LMS Jadi, saya bertugas mengembangkan konten Ya, betul Ikuti standar berikut ini Bapak Ibu dapat mengumpulkan konten Bapak Ibu dapat mengumpulkan presentasi dan handout atau lecture notes Dan dokumentasi teknis dari kegiatan yang sudah dilakukan Seperti dokumentasi studi kasus Berbagai koleksi grafis Materi pelatihan Dan buku cetak Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan setelah melakukan desain adalah develop Develop ini adalah langkah yang kita lakukan dalam pengembangan e-learning Menterjemahkan hal-hal yang sudah kita desain pada tahap kedua Artinya, dari langkah ini kita akan mendapatkan prototipe dari pembelajaran yang dirancang, media yang diinginkan, dan bentuk-bentuk evaluasi yang sudah dirumuskan Jika perlu, prototipe ini kita validasi agar layak digunakan oleh peserta didik dalam pelaksanaan e-learning Namun jika model AD ini kita gunakan untuk mengembangkan e-learning Terutama untuk sebuah penelitian, validasi menjadi suatu keharusan Ada tiga kegiatan yang akan kita lakukan pada tahap pengembangan ini Pertama, pengembangan konten Kedua, pengembangan storyboard Dan yang ketiga, pengembangan alat dan sumber belajar Yang pertama, pengembangan konten Konten dapat kita kembangkan berdasarkan hasil analisis studihan pembelajaran Dan kebutuhan yang sudah kita lakukan pada tahap analisis Konten-konten ini kita rancang sesuai dengan rincian kinerja yang sudah kita susun secara spesifik Tentang apa yang akan dilakukan oleh peserta didik Berdasarkan review tujuan pembelajaran yang dilakukan pada tahap analisis Kita menyediakan semua pengetahuan, semua keterampilan, ataupun sikap yang mesti dicapai oleh peserta didik Berdasarkan list pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sudah dikumpulkan Selanjutnya, kita lakukan analisis kesesuaian dengan bahan-bahan yang sudah ada Dalam pengembangan e-learning, tentu kita tidak memulai konten dari awal Karena kita sudah memiliki konten sebelumnya Yang kita lakukan adalah setelah mengurutkan semua kebutuhan tersebut Kita sesuaikan dengan bahan-bahan yang tersedia Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengklasifikasikan topik Dalam pengklasifikasian topik ini, banyak teori yang bisa kita jadikan sebagai landasan Yang pertama teori Merrill, bagaimana menyusun materi mulai dari fakta, konsep, prinsip, dan prosedur Bagaimana menghasilkan pesan pembelajaran yang layak, itu berdasarkan teori Fleming and Levy Atau mengklasifikasikan topik sesuai dengan taksonomi Bloom Agar terlihat hierarki dari konten-konten yang kita susun Dan terakhir yang perlu kita lakukan agar konten itu menarik adalah menyajikan contoh-contoh yang familiar Yaitu contoh-contoh yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari Agar pembelajarannya bersifat konteksual Ingat bahwa konten tidak harus dibuat sendiri Ada dua klasifikasi konten Yang pertama by design, yang kedua by utilization Ketika memiliki kesempatan untuk membuat materi sendiri Itu akan lebih baik Namun jika tidak, kita bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang sudah tersedia Baik cetak ataupun yang sudah ada di internet Ingat, cantumkan dari mana sumber, di mana materi itu kita peroleh Selanjutnya, pengembangan storyboard Storyboard ini adalah representasi dari visual yang akan peserta didik lihat pada saat e-learning berlangsung Artinya storyboard ini bukan hanya storyboard dari LMS Atau bukan hanya storyboard dari video pembelajaran dan media-media lain Tetapi semua media yang sudah dirancang pada tahap design itu akan dibuatkan storyboardnya Jadi kalau kita identifikasi beberapa storyboard yang diperlukan Yang pertama adalah storyboard LMS Karena peserta didik akan mengakses e-learningnya melalui learning management system Jika pada LMS itu akan disajikan video pembelajaran Artinya juga dikembangkan storyboard dari video pembelajaran tersebut Atau pada LMS tersebut akan disajikan animasi, multimedia, dan lain sebagainya Semua itu perlu dikembangkan storyboard Artinya tidak saja mengembangkan storyboard untuk LMS Tetapi untuk semua media pendukung yang akan digunakan dalam e-learning Yang terakhir, pengembangan alat, media, dan sumber pembelajaran Ini terkait dengan apa yang sudah kita lakukan di tahap analisis Bahwa di tahap analisis kita mengetahui kemampuan dari pengguna e-learning Apakah mereka berada pada kelompok low-tech atau high-tech Ketika SDM kita berada pada lingkar memiliki kemampuan teknologi pemula atau terbatas Kita dapat memanfaatkan WhatsApp, Facebook, email, Twitter, dan beberapa media sosial lainnya Namun ketika SDM berada pada lingkar high-tech Artinya mereka memiliki kemampuan pada level mahir Kita sudah bisa merekomendasikan untuk menggunakan learning management khusus Seperti model, psikologi, edmodo, ataupun LMS yang dibangun oleh lembaganya sendiri Di tahap ini kita membuat prototype dari semua rancangan media Semua hasil desain, baik itu pembelajaran, media, maupun evaluasi Dibuatkan prototipenya dalam kegiatan ketiga dari tahapan develop ini Setelah konten media dan LMS dikembangkan Langkah selanjutnya adalah memvalidasi prototype dari semua produk yang sudah kita hasilkan Ketika edi menjadi bagian dari penelitian Maka validasi bukan lagi sebuah saran, tetapi suatu keharusan Oke, itulah kegiatan yang kita lakukan pada tahap pengembangan Yang jelas pada tahapan ini kita akan menemukan sumber belajar yang siap digunakan di tahap implementasi Terima kasih telah menonton!